Uyur kota Jambi dan sejumlah wilayah diprovisi Jambi sejak Rabu sore. Hingga siang ini hujan yang turun ternyata tidak beserta merta mengusir kabut asap yang telah muncul selama dua bulan terakhir. Angka ISPU masih di atas 300 dan masuk kategori berbahaya bagi kesehatan. Di Bandara Sultan Taha Jambi, jarak pandang sempat membaik pada Rabu Malam di kisaran 1.300 meter, namun turun kembali hingga 300 meter saja pada Kamis pagi. Kondisi ini membuat Bandara Sultan Taha masih ditutup untuk semua aktivitas penerbangan. Kondisi yang sama juga terjadi di Bandara Temindung Samarinda Kalimantan Timur hari Kamis. Jarak pandang di landasan hanya sekitar 900 meter. Akibatnya seluruh penerbangan di Kalimantan Timur ditiadakan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pembatalan penerbangan membuat penumpang terlantar. Pantauan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Bandara Temindung menyebutkan asap berasal dari titik api yang bertambah hingga mencapai 333 titik api dan tersebar di berbagai daerah seperti Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Pasar, dan Samarinda. Nah, dari jumlah hotspot, ini mengalami kenaikan itu 333 itu yang terdeteksi di Kalimantan Timur. Kabupaten Asap yang terus melandai kawasan Sumatera Selatan membuat warga Palembang menyerbu apotik untuk memoreleh masker. Setiap hari, 5.000 lembar masker terjual dengan harga bervariasi. Mulai dari harga Rp800 per lembar, bahkan ada pula yang memanfaatkan situasi dengan menjual masker seharga Rp2.500 per lembar. Masker berkaret dan masker berbentuk segitiga menjadi yang paling favorit untuk menghindari asap. Takpelah, persediaan masker jenis ini telah habis terjual. Sementara itu di Jakarta, Kamis Pagi, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah siap menerima bantuan armada pesawat dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, hingga Rusia untuk mengatasi bencana kabut asap. Kita kemarin sudah minta bantuan dan dibantu dari Singapura, masih dalam proses Rusia, kemudian Malaysia, kemudian Jepang yang kita harapkan nanti bisa mempersepat penanganan kanan. Siang ini Presiden Jokowi bersama Ibu Negara akan bertolak ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera untuk memantau penanganan dampak kabut asap. Tim Liputan Namesi TV melaporkan dari berbagai